Dalam konflik, saudara, sasaran utamanya adalah didengar dan dimengerti. Jadi, ini dia. Didengar dan dimengerti. Jangan sampai dalam konflik sasaran utamanya adalah menang kalah. Jangan, ya. Bukan. Kita enggak pusingin siapa menang, siapa kalah. Enggak. Maunya adalah pokoknya didengar dan dimengerti. Jadi, berilah kepastian kepada pasangan bahwa apa yang disampaikannya sudah kita dengar dan sudah kita mengerti. Saudara, pola komunikasi yang efektif adalah memfokuskan pada ambil sendiri dan bersedia mengakui dan meminta maaf. Jadi, selalu berusaha sekali saudaranya untuk berkata, ya, memang ini ambil saya. Sekecil apapun, akui andil kita dulu. Meskipun kita berkata, tapi kesalahannya paling besar di dia kok. Saya enggak ada rasa salah sama sekali. Oke, mungkin saja kita enggak salah. Tapi, saudara, kalau memang ada andil kita, meskipun sedikit, mulailah. Akui lah. Jadi, misalkan kita itu tadi waktu bicara, suara kita sudah meninggi, sudah enggak enak. Kita ini enggak cepat-cepat mengakui bagian kita. Nah, akhirnya kita sadari. Coba tadi kita sudah langsung akui bagian kita. Nah, kita akui dulu. Kita katakan kepada dia. Ya, maaf ya, tadi waktu kamu ngomong, ya, seharusnya saya akui. Memang itulah yang saya rasakan. Tapi, saya enggak akui. Jadi, akhirnya panjang. Jadi, akhirnya kita bersengkar. Nah, sudah stop di situ, saudara. Kita ini punya kecenderungan. Begitu kita akui bagian kita, kita langsung mau duduk, menunggu, giliran pasangan kita, mengakui kesalahannya. Saudara, idealnya, memang begitu. Idealnya kita akui kesalahan kita, pasangan kita mengakui kesalahannya. Idealnya. Tapi, hidup enggak ideal, saudara. Jadi, enggak usah tunggu pasangan untuk mengakui bagiannya. Enggak usah. Mulai aja. Dia ikuti apa enggak dia ikuti, dia harus tanggung jawab sendiri. Dia ada bagiannya, yang dia harus lakukan. Tuhan nanti akan mengajar dia di dalam bagiannya itu. seringkali kita memang maunya kita itu yang mengajar dia. Tapi, seringkali enggak bisa. Jadi, udah biarkan Tuhan nanti yang mengajar dia. Kita kerjakan bagian kita. Jangan kebalikannya. Kita memfokuskan pada andil pasangan. Pokoknya kita pakai kaca pembesar, pasangan punya kesalahan, itulah yang kita akan lihat terus-menerus. Dan, selalu tanya, apa bagian kita? Apa andil kita? Dan sudah tentu, saudara, jarang-jaranglah menyebut nama binatang. Kalau bisa, jangan sama sekali. Jangan gunakan kata-kata yang kasar. Nah, satu lagi, saudara, jarang-jaranglah menyebut nama Tuhan. Saudara, kadang-kadang, kadang kita orang Kristen, kita mau dibela Tuhan, jadi lagi bertengkar dengan pasangan kita, kita seret-seret Tuhan untuk bela kita. Kita pakai nama Dia. Nah, ini yang saya maksud dengan, atau yang saya rasa Tuhan maksud dengan, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Saudara, nama Tuhan bukan untuk kita sebut-sebut waktu kita bertengkar dengan pasangan kita. Jangan ya, jangan. Lebih baik kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidupi dah, jalani aja dah. Nggak usah sebut-sebut lagi kita bertengkar. Kenapa, saudara? Kadang saya mengerti ya, kita ini buru-buru menyebut nama Tuhan supaya kita langsung di pihak yang benar. Ini memutuskan proses kita belajar tentang diri kita. Tentang kesalahan kita. Karena udah begitu sebut nama Tuhan, berarti saya benar kok. Nggak perlu lagi apa, koreksi untuk saya lakukan, nggak perlu lagi. Nah, jadi jangan sebut nama Tuhan. Tuhan nggak suka namanya disebut-sebut secara sia-sia. Nah, salah satunya adalah waktu kita bertengkar ini. Jadi nggak usah ya. Kita buktikan saja bahwa kita ini bertuhan. Kita buktikan saja bahwa kita ini taat kepada Tuhan. Kita buktikan saja bahwa kita memang orang yang bersedia untuk rendah hati seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, pembuktian itu lebih berharga di mata Tuhan daripada kita sebut-sebut nama dia. Tuhan. Tuhan. Tuhan.